Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dua yang beranggotakan Muhammad Sikirahmatullah, Nur Holika, saya sendiri, Risma Amalia, dan Sal Sabirah Nur Azkiyah. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai evolusi dan pengenalan mikroba. Pembahasan pertama adalah mengenai evolusi prokaryota. Sejarah evolusi prokaryota. Pada tahun 1920-an, Koparin dari Rusia dan Halden dari Inggris membuat hipotesis tentang bumi primitif. Atmosfer bumi dan lautan tuba kala pada masa itu memang jauh berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Menurut Koparin dan Halden, pada masa itu banyak terjadi petir dan hujan meteorit yang memungkinkan terjadinya penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Atmosfer bumi pada masa itu belum memiliki lapisan ozon sehingga radiasi sinar ultraviolet dapat menembus atmosfer bumi primitif sehingga memungkinkan terbentuknya molekul kompleks yang dapat membelah diri dan melakukan metabolisme. Secara umum, reaksi senyawaan organik sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks yang dihipotesiskan terjadi dalam atmosfer bumi primitif adalah sebagai berikut. Interaksi molekul-molekul tersebut menunjukkan tahap pembentukan senyawa organik yang semakin kompleks sehingga pada akhirnya membentuk molekul DNA dan RNA. Molekul DNA dan RNA merupakan molekul yang dihasilkan secara abiotik. Molekul ini kemudian membentuk koaservat. Koaservat ini dikenal sebagai protobion. Proto yang artinya awal dan bios yang artinya kehidupan. Jadi protobion merupakan kumpulan molekul organik yang memiliki sejumlah ciri biologis. Antara lain memiliki DNA dan RNA. Protobion berkembang menjadi protoplasma dan kemudian berkembang menjadi sel prokaryotik awal. Prokaryot berevolusi terus-menerus sehingga menimbulkan keanekaragaman metabolisme dan secara makan. Selanjutnya adalah filogenetik dari prokaryota. Sistem klasifikasi tradisional membagi makhluk hidup ke dalam lima kingdom berdasarkan perbedaan strukturnya yaitu ada monera, protista, lantai atau pelantar, fungik dan animalia. akan tetapi dengan membandingkan urutan RNA ribosomal dan genom dari spesies yang hidup pada masa kini, terdapat dua cabang dalam evolusi prokaryot, yaitu yang pertama ada kelompok bakteri yang dulu dinamakan dengan eubacteria dan kelompok arkaya yang dulu dinamakan arkaya bakteria. Arkaya ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu arcais yang artinya kuno. Karena memang cara hidupnya dalam arti nutrisi dan metabolisinya sangat tinggi. Sehingga sebagian dasar arkaya ini menempati habitat yang ekstrim. Filogenetik prokaryot yang berasal dari DNA moyang bersama dan kemudian berevolusi menjadi arkaya dan bakteria. Berikutnya masih mengenai filogenetik prokaryota. Nenek moyang dari prokaryot ini memiliki dua keturunan, yaitu ada domain arkaya, yaitu arkaya bakteria, dan domain bakteria, yaitu eubacteria. Domain arkaya ini memiliki tiga keturunan. Yang pertama ada bakteri anaerob pasir panas atau thermofil ekstrim. Yang kedua ada bakteri anaerob air asin atau halofil ekstrim. Dan yang ketiga ada bakteri anaerob metanogen yang mereduksi CO2 menjadi metanak. Kemudian domain bakteria atau eubacteria ini memiliki mak turunan, yaitu ada bakteri gram positif, kemudian ada bakteri geofotosintetik, kemudian ada cyanobacteria, lalu ada bakteri gram negatif, kemudian ada bakteri ungu dan spirokaita. Istilah bakteri atau bakteri ini umumnya digunakan dalam biologi sebagai acuan prokaryot. Namun demikian, bakteri maupun arkaya ini secara struktural dikelompokkan sebagai prokaryot. Sebagian besar prokaryot ini bersifat uniseluler, tetapi ada beberapa jenis spesies yang membentuk kumpulan atau koloni. Bahkan ada beberapa prokaryot yang menunjukkan kecenderungan adanya pembagian tugas antara dua jenis atau lebih yang telah terspesialisasi, sehingga menjadi koloni sejati. Sel prokaryot memiliki tiga bentuk umum, yaitu berupa bentuk kokus atau bola, kemudian bentuk basil atau batang, dan kemudian ada bentuk spiral. Ketiga bentuk ini merupakan tahap penting dalam identifikasi prokaryot. Berikutnya, materi mengenai evolusi cara makan prokaryot akan disampaikan oleh kesehatan saya, yaitu Duholika. Bisa, silakan. Baik, terima kasih kepada Arisma Amalia. Evolusi cara makan prokaryot. Evolusi cara makan prokaryot ini memegang peranan penting dalam perubahan lingkungan bungi purba kala. Pada awalnya, banyak prokaryot yang bersifat parasit. Karena lautan purba kala pada masa itu kaya akan bahan organik sebagai nutrisi bagi prokaryot. Prokaryot ini dapat dikatakan hidup sebagai parasit. Seiring dengan kemampuan berkembang biak prokaryot, maka lautan purba dengan cepat dipenuhi oleh sel-sel prokaryot. Bahan organik pada sel-sel mati ini kemudian diuraikan oleh prokaryot sub-sap profit. Hasil penguraian ini adalah bahan-bahan anorganik yang dikembalikan ke lingkungan. Evolusi cara makan ini diikuti dengan evolusi metabolisme sehingga muncul keanekaragaman prokaryot. Pada beberapa jenis prokaryot awal, terdapat pigment penyerap cahaya matahari atau UV. Sinar UV ini sangat berbahaya bagi sel yang tumbuh di permukaan air. Namun prokaryot fotosintetik ini memiliki alat metabolik untuk menggunakan H2O yang berlimpah sebagai pengganti H2S. Hidrogen digunakan untuk mereduksi CO2. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Prokaryot fotosintetik ini adalah cyanobacteria awal. Cyanobacteria berevolusi antara 2,5 sampai 3,4 miliar tahun bersama prokaryot lainnya. Banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh cyanobacteria ini kemudian mengubah lingkungan bumi awal. Bumi awal yang semula tanpa oksigen menjadi banyak mengandung oksigen. Saat itu, lautan menjadi jenuh dengan oksigen bebas yang terakumulasi di permukaan laut. Sebagian oksigen bereaksi dengan besi terlarut menjadi oksida besi lalu mengandung. Hingga suatu saat ketika besi terlarut habis, maka O2 dibebaskan menyebabkan atmosfer buksigen. Atmosfer yang kaya oksigen ini menyebabkan kepunahan prokaryot anaerob yang tak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, ada prokaryot anaerob yang lain yang dapat bertahan hidup dalam habitat yang aerob. Hingga saat ini yaitu anaerob obdikat. Di samping itu, muncul sel prokaryot yang bersimbiosis dengan prokaryot aerob. Lalu terjadilah evolusi antara simbion tersebut yang kemudian berkembang menjadi iuka sayokkaryot. Baik, materi berikutnya mengenai evolusi mikrobiologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Nurasia. Dipersilah sekarang. Salsabila Nurasia akan menyampaikan evolusi mikrobiologi. Pada evolusi mikrobiologi terdiri dari empat tahap, yaitu yang pertama ada tahap era prapasar. Pada tahap ini, mikrobiologi mulai dikenal karena penemuan mikroskop oleh Antoni Van Lindhoek pada tahun 1632-1723 dan penemuan animal pulus atau hewan kecil. Pada ini, ada dua era biogenesis dan biogenesis. Pada era biogenesis, ditemukan masalah dari benda takhidup. Seperti hewan kecil dari bermacam air, tikus yang muncul dari tumbuhan atau baju atau jerami, lalu ada koloni keman yang muncul dari potongan daging. Sedangkan pada era biogenesis, terdapat pembuktian mengenai asal-muasal makhluk hidup yang disimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benih yang ada di udara. Yang kedua ada era paster. Di era ini, paster berusaha memperkuat teori biogenesis yang ada pada era sebelumnya. Paster berpandangan bahwa mikroba ditemukan dalam udara yang tersebar secara tidak merata. Ia melakukan penelitian dalam laboratorium untuk menguji pandangannya. Peralatan yang hingga kini dikenal pada era paster ialah labu yang meruntuk leher angsa. Di era ini, ditemukan teknik sterilisasi untuk membunuh mikroba dengan pemanasan dan tekanan tinggi, yang mana kisaran panas yang mampu membunuh makhluk teri adalah sebesar 62 derajat celcius. Pada era ini, ditemukan mikroba-mikroba yang mampu mengubah bahan organik melalui teknik fermentasi seperti pada pembuatan yuker. Pada era selanjutnya, era yang ketiga, yaitu era paster. Pada era ini, ditemukan penelitian isolasi kuman dari organisme yang sakit dan menyempurnakan teknik kultur dan identifikasi kuman yang terisolasi oleh Robert Koch. Terdapat empat kesimpulan dari proselit Koch, yaitu yang pertama, mikroba tertentu selalu ditemukan pada organisme yang sakit. Yang kedua, mikroba dapat diisolasi dari organisme yang sakit dan dapat ditemukan menjadi biakan murni pada medium di laboratorium. Yang ketiga, biakan murni mikroba bila diberikan pada organisme sehat, dapat menimbulkan penyakit. Dan yang keempat, mikroba dapat diisolasi kembali dari organisme yang telah terinfeksi. Pada era selanjutnya, yaitu era keempat, era antibiotik dan pasca antibiotik. Pada era antibiotik, ditemukan antibiotik dari berbagai mikroba seperti penicillin dari jamur penicillium notatum, vaksin virus, dan teknologi kultur sel hewan. Era pasca antibiotik, ditemukan struktur DNA double helix oleh Watson dan Frick, penemuan enzim retisi endokulase, penemuan fragmen DNA virus, dan DNA ecoli. Selain itu, terdapat juga penetapan cloning insulin manusia dengan bantuan DNA bakteri ecoli untuk mengobati penerita diabetes mellitus. Pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap kelima, era mikrobiologi molekuler yang sedang dijalani sekarang. Di era molekuler, untuk mempelajari mikrobiologi, para peneliti sudah menggunakan peralatan canggih dan metode yang cepat serta akurat. Metode yang sekuen RNA atau yang disebut juga metagenomik, lalu ada teknik PCR atau polimerase, kain reaksen, lalu ada teknik proteomik, dan teknik antibiotik, target pada genom mikroba yang semuanya merupakan contoh aplikasi mikrobiologi molekuler pada zaman sekarang. Baik, materi selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan mikroba akan menjelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizki Rahmatullah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rizki Rahmatullah. Meneruskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan mikroba adalah penambahan ukuran, volume, dan jumlah sel secara teratur serta berkaitan dengan kesiapan sel dalam melakukan perkembang biakan. Penambahan jumlah sel terjadi karena sel mengalami pembelahan pada mikroba uniseluler seperti bakteri terjadi pembelahan binar. Sedangkan pada mikroba multiseluler seperti fungi, yaitu pertumbuhan terjadi karena pembentukan jaringan atau pertumbuhan ukuran sel. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan bakteri. dimana organisme uniseluler seperti eobakteria berkembang melalui pembelahan binar. Setiap sel memiliki ukuran yang sama. Terjadi replikasi pada materi genetik yang dimilikinya. Kemudian akan membelah menjadi dua sel yang identik. Hal ini berkait berarti pertumbuhan mikroba uniseluler dari satu sel membelah menjadi dua sel, lalu dua sel itu akan membelah menjadi empat sel, dan empat sel akan membelah menjadi delapan sel, dan seterusnya yang mengikuti perhitungan 2N atau pengantar mikrobiologi. Dimana merupakan banyaknya pembelahan. Pase pertumbuhan eobakteria, yang pertama ada fase leg, dan yang kedua ada fase logaritmik, yang ketiga ada fase stasioner, yang keempat ada fase kematian. Lalu selanjutnya terdapat dua jalur skema siklus hidup eobakteria, yaitu yang pertama ada replikasi dan pembagian DNA pada sel anak, kemudian yang kedua yaitu pembentukan septum, dan yang ketiga yaitu sel anakan, yang kedua ada pertumbuhan fungi. Bungi dapat berkembang biar secara aseksual dan seksual. Pertumbuhan fungi terjadi pada ujung jipa, di mana proses pertumbuhan awal terjadi sampai membentuk septum. Menurut Kampag, banyak spesies, ragi, dan jamur berkembang dalam kondisi hangat, manis, asam, dan aerobik. Pertumbuhan jamur cukup luas, akan tetapi secara spesies, termopil, stres, suhu tinggi pada sel jamur menyebabkan kerusakan termal, yakni mengganggu ikatan hidrogen, dan interaksi hidropobik yang mengarah pada dan naturasi protein dan asam nukleat. Pertumbuhan jamur juga meribatkan transportasi dan asimilasi nutrisi. Kemudian keduanya saling berintegrasi ke dalam psikosiologi reproduksi vegetatif telah dipelajari pada pertunasan ragi. dan pembelahan yang lainnya merupakan hal umum dari reproduksi vegetatif sel ragi dan ragi multilateral pada kelas ASKOMISES. Pada SARKOMISES, SEREPCIAE, gunas dimulai saat sel ibu mencapai ukuran sel kritis dan sintesis DNA. Lemahnya dinding sel dan adanya tekanan, TORGOR memungkinkan tekanan sitoplasma di daerah yang dibatasi oleh dingding sel baru. Polisakarida, dingding sel disintesis oleh lukan dan kitin sintesis. Selanjutnya, kitin membentuk sebuah cincin antara sel ibu dan tunas yang pada akhirnya akan membentuk bekas luka akibat pembelahan sel. Pemisahan sel ragi ditandai oleh SISOSAROISES SP membentuk septum atau sekat sel yang membagi sel menjadi dua sel anak yang sama besar. Pada SISOPRENIA, kombe sel anak yang baru akan tumbuh secara mitosis ketika panjangnya sekitar 14 mm, septum akan mengalami pertumbuhan latelar sehingga lambat laun dua sel anak akan memisah. Lalu, selanjutnya, kepanak juga menjelaskan bahwa spesies-spesies mikro-pungi yang dapat melakukan reproduksi vegetatif dijelaskan sebagai berikut. Satu contohnya yaitu SACAROMISES, ZIGOSACAROMISES, dan yang lainnya, itu merupakan spesies-spesies mikro-pungi. Ini melakukan pembelahan dengan model multilateral puding atau pembentukan tunas di semua pembentukan sel. Kemudian ada juga seperti jenis NADESONIA, kemudian WIKERHAMIA, dan yang lainnya, itu dapat melakukan reproduksi vegetatif dengan model unipolar puding atau pembentukan tunas satu kutub sel. Kemudian SACAROMISES, melakukan reproduksi vegetatif dengan pembelahan binar, SACAROMISES, dan yang lainnya, itu melakukan reproduksi vegetatif dengan pemisahan tunas. Kemudian, STIR-TERIJUKMA-TOMISES, mampu melakukan reproduksi vegetatif dengan pembentukan tunas pendek atau tangkai yang panjang, dan BULERA, itu model reproduksi vegetatif dengan pembentuk benjolan atau tenjolan yang terlepas dari permukaan sel. Kemudian, pertumbuhan fungi juga dapat dilihat pada gambar. Kurpa pertumbuhan fungi, yang pertama itu PASILEG, kemudian yang kedua itu ada PASILEG, ada PASILEG, AKSELERASI, kemudian yang ketiga ada EXPONSIAL, keempat sampai kelima itu PASILEG, stasiomer, dan yang keenam itu PASILEG, kematian, atau autolisis, atau kerusakan sel. Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Nur Holifah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulan pada presentasi kali ini, itu perbandingan urutan RNA, ribosoma, dan genom dari spesies yang hidup pada masa kini. Terdapat dua cabang dalam evolusi prokaryot, yaitu yang pertama, kelompok bakteria, dulu dinamakan iubakteria, dan kedua, kelompok archaea, dulu dinamakan archae bakteria. Archaea ini berasal dari bahasa Yunani, atau Archaes, untuk kuno, karena memang cara hidupnya dalam arti nutrisi dan metabolismenya sangat primitif. sebagian besar archaea menempati habitat yang ekstrim. Filogani prokaryot ini yang berasal dari ngenek moyang bersama dan kemudian berevolusi menjadi archaea dan bakteria. Evolusi mikrobiologi dibagi menjadi lima bagian, yaitu yang pertama, era pra-paster, yang kedua, era paster, yang ketiga, era pasca-paster, yang keempat, era antibiotik dan pasca-antibiotik, dan yang kelima, era mikrobiologi molekuler. Pertumbuhan dan perkembang biakan mikroba adalah penambahan ukuran, volume, dan jumlah sel secara teratur, serta berkaitan dengan kesiapan sel dalam melakukan perkembang biakan. Penambahan jumlah sel terjadi karena sel mengalami pembelahan. Pada mikroba uniseluler seperti bakteri, terjadi pembelahan binar, sedangkan pada mikroba multiseluler seperti FUMMI, yaitu pertumbuhan terjadi karena pembentukan jaringan baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.